Wilya Cerita mempersembahkan kisah karya Esa Mitarga terjudul pasang ular naga di satu sarang Selamat menikmati salam daya Terima kasih telah menonton para sinopati itu semakin menundukkan kepalanya bukan karena mereka melihat kebenaran di dalam keterangan itu namun justru karena mereka berusaha menyembunyikan perasaan yang tersirat di wajah mereka itu karena Panglima itu sama sekali tidak dapat menjajaki tanggapan para sinopati yang mendengarkannya maka ia menjadi agak ragu-ragu namun apabila disadarinya bahwa di sisinya ada panci-panci dan tunggul kerajaan maka hatinya menjadi kembang dan mulailah ia berkata lagi dengan tegas kalian harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini Tuhan kutuh joyo untuk sementara memegang pimpinan kerajaan tidak ada orang kuat yang lain yang pantas duduk di atas hingga sana singosari selain Tuhan kutuh joyo itu beberapa orang sinopati hampir bersamaan mengangkat wajahnya rasa-rasanya ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan tetapi tidak sepatah katapun yang terlontar dari mulut mereka ketika mereka melihat Maeswagmi masih saja duduk dengan tenang betapapun jantung di dadanya berdenyut semakin cepat nah berkata Panglima itu apakah ada yang ingin mendapatkan keterangan yang lain ketika kami baru saja datang di tempat ini Maeswagmi ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak aku jawab sekarang aku persilahkan jika ada di antara kalian yang masih memerlukan penjelasan lebih banyak para sinopati hanya mandangwa Maeswagmi saja seakan-akan mereka ingin menitipkan pertanyaan yang berdesakan di hati mereka tetapi yang penting berkata Panglima itu kemudian bahwa aku telah membawa panji-panji dan tunggul kerajaan kalian harus tetap terikat dengan kesetiaan kalian terhadap Singosari dan panji-panji serta tunggul ini adalah lambang kekuasaan Singosari meskipun barangkali aku belum menjatuhkan perintah yang harus kalian kerjakan namun kalian harus sudah mendasarkan diri kepada ada kesetiaan kalian terhadap panji-panji dan tunggul ini bukan terhadapku tidak seorangpun yang menyaut Maeswagmi pun tidak dan Panglima itu berbicara lagi baiklah kalian barangkali baru mencernakan keteranganku masih banyak waktu aku tidak berkeberatan jika kita semalaman suntuk duduk di sini berbicara tentang Singosari dan hari depannya namun yang penting kalian ketahui selain keterangan yang harus aku sampaikan kepada kalian aku pun telah membawa perintah yang penting bagi pimpinan pemerintahan Singosari yang dikuasakan di kediri meswagmi mengerutkan keningnya panglima itu berkata selanjutnya nah dengarlah perintah ini atas nama kekuasaan tertinggi di Singosari aku perintahkan kepada meswagmi untuk mengikuti aku kembali ke istana Singosari untuk menghadap tuanku toh doyo banyak meswagmi menarik nafas dalam-dalam kau tidak akan dapat membantah meswagmi mandang panglima itu sejenak lalu aku tidak akan membantah tetapi sebaiknya kau pergunakan istilah lain yang lebih baik dari istilahmu itu maksudmu kau dapat berkata bahwa atas perintah tuanku toh doyo aku harus menghadap atau istilah-istilah lain seperti itu tidak seperti yang kau ucapkan apakah salahnya aku membawa pandi dan tunggul kerajaan meswagmi hampir tidak dapat menguasai perasaannya hanya karena ia menyadari sepenuhnya bahwa persoalan Singosari berada di atas persoalan apapun ia masih berhasil menahan dirinya jika saat itu kehilangan pengamatan diri dan berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan di dalam pendopo itu maka persoalan yang sekedar memercik di pendopo itu akan menjelar ke seluruh Singosari meskipun demikian ia masih menjawab siapapun yang membawa pandi-pandi dan tunggul itu adalah mereka yang mendapat limpaan kekuasaan dari tuanku toh doyo karena itu apapun yang kau lakukan adalah sekedar menyampaikan perintahnya bukan kau sendirilah yang memerintahkannya apalagi aku adalah wakil kekuasaan Singosari di kediri sejenak panglima itu menjadi termangu-mangu dipandanginya para sinopati yang ada di sekitarnya kemudian para pengawalnya yang sebagian berada di luar pendopo namun ketika terpandang olehnya wajah Maiswagni maka tiba-tiba saja ia telah melontarkan tatapan matanya bagaimanapun juga ia tidak dapat mengatasi wibawa wakil mahkota yang ada di kediri itu untuk melontarkan kegelisahan yang mencengkamnya maka tiba-tiba saja ia berkata lantang tanpa memandang Maiswagni apapun bunyinya tetapi kau harus menghadap tuanku toh doyo di Singosari baiklah aku akan menghadap kapan kita akan berangkat besok pagi semakin cepat semakin baik besok pagi adalah waktu yang paling cepat dapat kita lakukan ya Maiswagni pun kemudian memandang para sinopati yang ada di pendopo itu katanya baiklah besok aku akan berangkat ke Singosari tetapi aku akan minta diri dahulu pada para prajurit dan para pengawal di kediri usahakan agar mereka dapat berkumpul di alun-alun bagian yang mungkin dapat dihubungi tanpa menimbulkan kegelisahan tidak ada apa-apa selain aku akan minta diri kepada mereka bukan saja para sinopati yang berkumpul sekarang tapi juga beberapa golongan prajurit dan pengawal yang pernah berhubungan dengan tugasku panglima pelayan dan dalam yang hadir di pendopo itu pun menjadi berdebar-debar pula persiapan itu akan dapat disalahgunakan oleh Maiswagni sehingga karena itu maka panglima itu pun berkata itu tidak perlu tidak boleh ada kesibukan ke prajuritan yang dapat menimbulkan kesan yang tidak aku kendaki Oh Maiswagni tersenyum kau berprasangka jika aku ingin memberontak aku tidak perlu menunggu kau datang dan duduk di pendopo ini aku dapat menyongsongmu diregol dan membunuhmu tanpa banyak perlawanan wajah panglima itu menjadi merah sambil menggeram yang jawa tetapi kau akan dipancung di alun-alun singa sari atau dihukum pijis di perapatan itu soal kemudian jika aku sudah bertekad untuk memulai tentu aku tidak akan takut dipancung atau dihukum pijis tapi soalnya tidak begitu jelana soalnya adalah singa sari yang dengan susah payah diperjuangkan sejak masa pemerintahan Sri Rajasa tentu aku tip yang ikut mempersatukan ke diri dan tumapel sehingga menjadi singa sari yang besar tidak akan dengan mudah ikut menghancurkannya memang berbeda dengan kau kau hadir pada saat singa sari sudah utuh seperti sekarang dengan mengorbankan harga diri sedikit saja kau sudah dapat menuduki jabatan tertinggi di singa sari yang sudah menjadi besar cukup panglima itu membentak apakah kau tidak sadar bahwa kau berhadapan dengan panglima yang mendapat limpahan kekuasaan tertinggi di singa sari ya kau sudah menudahi kedudukanku tidak aku tidak mengatakan apapun tentang panji dan tunggul itu tetapi aku mengatakan tentang kau tentang seorang panglima pelayan dalam tanpa panji-panji dan tunggul itu persetan tetapi aku sekarang membawa panji dan tunggul itu kita semua harus menghormati panji-panji dan tunggul itu karena itu sebaiknya panji-panji dan tunggul itu tidak dipergunakan untuk memaksakan kepada orang lain bagi kepentingan pribadi kau tidak dapat memaksa aku dan para sinopati yang lain untuk menghormati mu sebagai suatu pribadi meskipun kau membawa panji-panji dan tunggul itu karena kami semuanya sudah mengetahui siapakah kau sebenarnya wajah panglima itu menjadi semakin tegang dengan suara gemetar ia berkata aku dapat menjatuhkan hukuman apapun terhadapmu seperti tuanku toh joyo melakukan selama panji-panji dan tunggul itu ada padaku jangan membakar singosari mungkin kau tidak begitu mencintainya karena kau tidak ikut membangunnya seperti aku kau justru menghina singosari sambil tersenyum Maiso Agni menjawab sadarilah jika kau memaksa aku melawan maka itu berarti singosari dia akan mengoyak dadanya sendiri dan kau lah penyebabnya dan kau tentu akan dihukum sesuai dengan kesalahan itu mungkin aku juga jika aku tertangkap hidup-hidup karena aku dapat mati di dalam pemberontakan itu sehingga kita akan bersama-sama menjalani hukuman picis yang dahsyat itu panglima pelayan dalam itu mandang Maiso Agni dengan tatapan mata yang tegang kini ia menyadari sepenuhnya bahwa Maiso Agni adalah orang yang matang di dalam setiap tingkah lakunya meskipun bagi para sinopati di kediri sikap itu dianggap telah polemah apakah karena sikap itulah maka panglima pasukan pengawal berkeberatan pergi ke diri dan memberikan tugas ini kepada aku panglima pelayan dalam itu bertanya kepada dirinya sendiri namun demikian ia tidak boleh menunjukkan kelemahannya ia harus tetap bersikap sebagai seorang panglima yang mendapat limpahan kekuasaan singosari aneh itu maka katanya Maiso Agni jangan bersikap seperti seorang penyamun yang menakut-nakuti korbannya di bulat yang sepi aku bukan pengecut dan bukan pula kanak-kanak yang dapat kau ancam aku adalah seorang panglima dan lebih dari itu aku membawa lambang kekuasaan atas singosari Oh jangan salah menilai kata-kataku aku tahu kau seorang yang berani jika tidak kau tidak akan dapat memandat sampai jabatanmu yang sekarang tapi aku sekedar ingin memperingatkanmu bahwa jika kau salah langkah kau akan menjadi penyebab hancurnya singosari soalnya bukannya apakah kau seorang pengecut atau seorang pemberani seorang berkhianat biasanya seorang pemberani tetapi jarang sekali seorang yang menyediakan dirinya untuk menjadi seorang pengkhianat cukup potong panglima itu aku tidak melukan seseorang besok kau harus pergi bersamaku ke singosari bukankah aku tidak membantah sahut Maiso Agni lalu nah sekali lagi aku ingin minta kepada para sinopati agar besok berkumpul di alun-alun dengan para prajurit yang ada saja yang mungkin dapat diberitahu dan diperintahkan berkumpul yang kira-kira agak sulit tidak perlu yang bertugas di tempat yang agak jauh cukup diberitahu sudah aku berangkat aku minta diri pada mereka kau tidak akan pergi ke singosari untuk digantung potong panglima itu kau masih mungkin kembali pada tugasmu disini ya aku tahu tetapi biarlah aku minta diri pada mereka keberatanmu hanya sekedar berdasarkan atas perasaan kata saja panglima itu tidak melarangnya lagi ia tahu bahwa Maiso Agni masih selalu mengekang diri jika ia bertindak lebih keras lagi maka mungkin sekali Maiso Agni akan bersikap lain dan tugasnya akan gagal sama sekali demikianlah maka sinopati yang ada di pendoboh itu pun kemudian meninggalkan tempatnya panglima yang mendapat tugas kekediri itu sama sekali bukan seorang yang pandai menyelesaikan diri dengan lingkungan yang didatanginya ia hanya sekedar membanggakan kekuasaan yang ada padanya karena ia membawa panji-panji dan tunggul kerajaan berapa orang sinopati masih saja berbincang di panjang jalan mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuasaan tertinggi dan mereka tidak dapat menggambarkan dengan sesungguhnya sikap prajurit-prajurit Singosari di daerah lain yang penting tuanku Maiso Agni tidak ingin melihat pertumpahan darah terjadi lagi di Singosari berkata seorang sinopati yang sudah menginjak tengah abad tetapi dengan mengorbankan harga diri dan kedudukan kita seperti ini jawab sinopati yang masih muda kita akan melihat perkembangannya jawab yang lain tapi kita harus menyatakan diri bahwa kita cukup kuat untuk diperhitungkan besok kita akan membawa pasukan yang kuat kalau nalun semuanya sudah lama siap perintah akan menjalar dengan cepat ke seluruh kota dan bahkan keluar kota tanpa menimbulkan kesan yang menggelisahkan panglima itu tentu akan mengirimkan petugas sandinya keluar dan mengamati kegiatan di kota ini tidak akan ada tanda-tanda apapun hubungan dapat berlangsung dengan tenang yang nampak hanyalah dua tiga ekor kuda saja di jalan-jalan raya tidak lebih yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya semuanya memang sudah disusun sebelum panglima itu datang sehingga dengan isyarat yang sederhana setiap prajurit tahu apa yang harus mereka lakukan dan yang mereka lakukan pun bukannya persiapan perang karena mereka hanya harus berkumpul di alun-alun meskipun dengan perlengkapan perang seperti yang diduga oleh para sinopati sebenarnya lah bahwa panglima itu telah mengirimkan beberapa orangnya untuk mengamati keadaan kota tetapi seperti yang sudah diberhitungkan pula oleh para sinopati mereka tidak melihat kesibukan yang dapat menumbuhkan kecurigaan karena itu maka mereka menganggap bahwa tidak akan timbul kerusuhan apapun di kediri meskipun demikian panglima pelayan dalam itu masih juga selalu dibayangi oleh prasangka karena itu hampir semalam suntuk ia tidak dapat tidur meskipun di muka biliknya dua orang pengawannya selalu berjaga-jaga bergantian dalam pada itu meswagni sempat juga menemui witantra di biliknya seperti yang sudah direncanakan maka meswagni minta agar witantra besok hadir di alun-alun ada sesuatu yang akan menarik perhatian para prajurit witantra nya menaik nafas dalam-dalam tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil demikianlah maka di malam itu telah terjadi kesibukan diantara para prajurit kesibukan yang tidak begitu itu nampak bagi orang lain karena mereka sudah mempersiapkannya lebih dahulu yang nampak hanyalah satu dua ekor kuda yang menghubungkan dari barak yang satu ke barak yang lain sudah itu maka perintah itu mengalir bagaikan air yang sudah disediakan salurannya karena itulah maka diri rasa-rasanya tetap tenang tugas-tugas sandi yang berkeliaran di dalam kota hanya melihat hubungan yang wajar karena meswagni ingin minta diri pada prajurit dari kalangan yang lebih luas lagi di alun-alun dan menurut pengamatan para prajurit sandi itu sama sekali tidak ada persiapan perlawanan dari para prajurit di kediri jika mereka ingin melakukan perlawanan dan membinasakan kami maka mereka tidak perlu manggilnya prajurit yang ada di Singosari berkata salah seorang prajurit sandi kepada kawannya ya para sinopati yang tadi berkumpul di pendopo itu pun sudah cukup kuat untuk membinasakan kami semua panglima pelayan dalam itu tentu tidak akan dapat melawan tuanku meswagni yang memiliki kemampuan dan ilmu tingkat dengan Sri rajasa dan jumlah para sinopati yang ada di pendopo dan para petugas yang merunda di istana tuanku meswagni cukup banyak untuk menghancurkan kami yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya katanya untunglah bahwa tuan meswagni tidak mau berbuat sesuatu yang miliki hak juga atas Singosari betapapun kecilnya ia adalah saudara laki-laki tuanku permaisuri kendedes dan ia ikut mempersatukan ke diri dengan Singosari higaya bangkit dan mengadakan pelawanan atas tuanku tokoyo maka Singosari benar-benar akan hancur karena tingkahnya sendiri kau dengar apa yang dikatakan di pendopo itu ya ia tidak mau membelah jantungnya sendiri para prajurit sandi itu mengangguk-anggukkan kepalanya mereka tidak dapat menutup kenyataan bahwa meswagni adalah orang yang jauh lebih berwibawa dari panglima pelayan dalam itu meskipun membawa panji-panji dan tunggul kerajaan menjelang fajar para prajurit yang bertugas mengawal panglima dari Singosari sudah berkumpul di alaman istana wakil mahkota di kediri mereka tidak membawa laporan apapun yang dapat mengelisahkan hati panglimanya karena rasa-rasanya kediri tetap tenang hari ini kita kembali sambil membawa meswagni berkata panglima itu betapa sombongnya orang itu namun ia tidak akan berani melawan perintahku pengawalnya tidak menyaut namun terasa di dalam hati mereka bahwa panglima yang baru saja diangkat itu telah merasa dirinya terlampau besar karena prajurit-prajurit itu pun mengetahui siapakah panglima itu sebelum diangkat menggantikan panglima yang terbunuh oleh kudo sempono di dalam kerusuhan di arena sabung ayam itu demikianlah ketika matahari terbit di timur panglima yang hampir semalam suntuk tidak tidur dan selalu menghubungi petugas-petugas santinya itu sudah siap dengan gelisah ia menunggu meswagni yang masih berada di biliknya bangunkan meswagni ini perintah panglima itu kita akan berangkat pagi-pagi benar pengawalnya yang mendapat perintah itu menjadi ragu-ragu katanya bukankah di istana ini ada pelayan yang dapat membangunkannya tentu pelayan itu tahu kebiasaan tuanku meswagni dan tahu bagaimana cara membangunkannya cepat cari pelayan itu pengawal itu pun kemudian mencari pelayan yang bertugas di dalam istana hari itu dan menyuruhnya membangunkan meswagni pelayan itu tidak dapat membantah karena itu meskipun ia agak ragu-ragu tapi ia pun pergi ke bilik meswagni dan membangunkannya tetapi pelayan itu terkejut ketika tangannya baru saja menyentuh pintu maka pintu itu sudah terbuka ampun tuanku berkata pelayan itu hamba mendapat perintah dari para pengawal panglima pelayan dalam itu untuk membangunkan tuanku meswagni tersenyum katanya aku sudah bangun sejak pagi-pagi tadi tapi aku memang sengaja untuk tinggal saja dari dalam bilik Oh pelayan itu hanya menundukkan kepalanya katakan kepada pengawal itu bahwa aku sudah bangun pelayan itu pun kemudian meninggalkan milik meswagni dan mengatakan kepada pengawal itu bahwa meswagni telah bangun panglima menunggunya agar ia segera siap berkata pengawal itu Tuhanku meswagni sudah mengatakannya bahwa ia akan segera siap pengawal itu pun kemudian melaporkannya pada panglimanya bahwa meswagni akan segera siap tapi persiapan meswagni memerlukan waktu yang cukup lama sehingga panglima itu menjadi kelisah bahkan kemudian dengan tidak sabar ia merintahkan pengawalnya untuk menghubungi meswagni Tuhan berkata pengawal itu panglima sudah lama siap kita harus segera berangkat meswagni tersenyum sambil menepuk bahwa pengawal itu katanya biarlah panglima belajar bersabar sedikit katakan aku hampir selesai pengawal itu hanya dapat mengangguk dalam-dalam ia tidak mempunyai keberanian cukup untuk mendesak agar meswagni bersiap-siap lebih cepat lagi meskipun ia sadar bahwa panglimanya tentu akan membentak-bentaknya lagi karena itu ketika panglima pelayan dalam itu benar-benar membentaknya pengawal itu sudah tidak terkejut lagi gila kita harus segera berangkat katakan kepadanya bahwa aku telah memerintahkannya panglima itu hampir berteriak sehingga sebenarnya meswagni telah mendengarnya sebentar lagi tuanku meswagni ini tentu telah siap jawab pengawal itu aku mengendaki ia siap sekarang baiklah umam pengawal itu seakan-akan pada dirinya sendiri tapi sebelumnya berdiri dan melangkah meswagni telah berdiri di ruang dalam itu sambil berkata aku sudah siap panglima itu berpaling sambil mengeram ia berkata kau berbenah diri seperti perempuan aku tidak telaten kita akan segera berangkat bukankah kita akan pergi kalau nalun sejenak untuk minta diri kepada para senopati dan prajurit yang sempat dihubungi malam tadi tentu prajurit yang ada di sekitar istana ini saja namun bagiku yang sudah lama bekerja bersama dengan mereka menganggap perlu untuk sekedar minta diri kau tidak akan pergi berperang dan mati di peperangan Oh tentu tetapi anak-anak yang pergi bermain-main keluar rumah pun sebaiknya minta diri persetan bagaimana jika aku menganggap hal itu tidak perlu akulah yang akan minta diri pada mereka bukan kau aku dapat memerintahkan padamu untuk membatalkan rencanamu bertemu dengan prajurit-prajurit itu tentu kau dapat melakukannya tetapi apakah kau menganggap hal itu perlu kau lakukan lagi aku peringatkan sebaiknya kau jangan mempersoalkan masalah-masalah yang sebenarnya tidak penting sehingga dia akan membakar singkosari menjadi abu jika kau tidak keras kepala dan merasa dirimu celampau besar jauh lebih besar yang sebenarnya kau tidak akan memberikan perintah yang aneh-aneh andainya yang datang kemari tuanku toh Joyo sendiri tentu ia tidak akan keberatan bahkan ia akan berbangga bertemu dengan prajurit-prajuritnya yang ada di kediri dan kau pun akan berbangga berdiri di hadapan dengan prajurit dan senopati yang sebagian besar sudah kau kenal itu dengan panci-panci dan tunggul kerajaan tanglima itu mengeram tapi ia tidak dapat menolak lagi meskipun demikian ia masih membentak aku beri waktu sampai matahari naik ke ujung pepohonan kita akan berangkat sebelum panas matahari itu menyengat kulit tidak banyak bedanya apakah kita berangkat segera atau kita akan menunggu tengah hari kita tidak akan dapat mencapai singosari hari ini Hai perjalanan di daerah yang masih berutan-hutan itu akan memerlukan waktu yang panjang kita akan bermalam di perjalanan tidak kita akan mencapai singosari meskipun sudah gelap karena itu cepat lakukan jika kau akan minta diri pada para prajurit jauh nalun baiklah berkata meswaknis aku akan pergi kalau nalun tetapi sebaiknya kau pergi juga untuk melihat pasukan singosari yang ada di kediri panji-panji dan tunggul itu akan dapat menjadi pertanggungan jawabku pada mereka karena aku telah meninggalkan kediri untuk waktu yang tidak tentukan kau memang banyak tingkah bahkan kau selama ini hilir mudik antara kediri dan singosari tapi keadaan singosari tidak seperti sekarang ini kita berada di suatu masa perpindahan yang belum pasti sudah pasti kau jangan mengada-ada baiklah aku tidak memerlukan waktu yang lama tetapi aku aku persilahkan kau pergi juga kalau nalun dengan panji-panji dan tunggul itu panglima itu termenung sejenak memang senang sekali dapat menunjukkan limpahan kekuasaan Maharaja singosari padanya itu pada prajurit-prajurit dan xenopati yang memang sebagian besar telah dikenalnya bahkan xenopati yang dahulu merupakan perwira jajarnya kini ia telah jauh mendahulunya dan menjabat sebagai seorang panglima di singosari apakah kau tidak bergeberatan bertanya maizwagni baiklah aku akan pergi bersamamu dan para pengawal yang aku bawa dari singosari terima kasih atas kecediaanmu aku sudah siap dan kita akan segera berangkat demikianlah maka para pengawal pun segera menyiapkan kuda dan perlengkapan yang akan mereka bawa kau nalun sementara itu beberapa orang pengawal maizwagni pun bersiap pula diantara mereka terdapat witantra yang berpakaian seperti seorang prajurit biasa meskipun mula-mula pemimpin mengawal maizwagni menjadi agak segan setelah ia mengetahui bahwa orang itu adalah witantra seorang panglima pasukan pengawal di tumabel pada masa pemerintahan aku tunggulah metum namun kemudian ia pun berhasil membiasakan diri dengan sikapnya sebagai pemimpin demikianlah maka rombongan itu pun segera keluar dari regol istana yang berada di paling depan adalah dua orang pengawal dari singosari kemudian panglima itu berkuda bersama-sama dengan maizwagni di belakangnya pengawalnya yang membawa panci-panci dan tunggul kerajaan lambang kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh Maharaja yang berkuasa di singosari perlahan-lahan iring-iringan itu menyusuri jalan kota menuju kalau nalun di muka istana Maharaja kediri yang telah gugur melawan Sri rajasa dan yang kemudian istana itu seakan-akan tidak lagi mempunyai arti di dalam pemerintahan meskipun demikian di dalam istana itu masih tetap tinggal keluarga dan keturunan raja di kediri Panglima pelayan dalam yang memiliki limpahan kekuasaan itu tiba-tiba saja menjadi bertambah bangga melihat rakyat kediri berdiri berderet di pinggir jalan mereka melihat kemegahan panci-panci dan tunggul kerajaan singosari itu namun dengan demikian maka mereka pun tahu bahwa yang datang itu tentu sekedar seorang pemimpin singosari yang membawa kekuasaan mahkota tentu bukan Maharaja itu sendiri karena itu maka rakyat di kediri tidak perlu berjongkok sepanjang jalan mereka tetap berdiri meskipun agak jauh dari jalan yang dilalui oleh kiringan itu di hadapan istana kediri beberapa orang sinopati telah siap menerima hiringan itu ketika seorang penghubung berkuda yang mendahul hiringan itu memberitahukan bahwa utusan dari singosari dan maeswagni sedang menuju ke alun-alun namun yang sangat mengejutkan Panglima pelayan dalam itu dan para pengawalnya adalah sambutan yang mereka terima ketika mereka mendekati rego lalun-alun itu maeswagni desis Panglima itu apakah artinya ini tidak berarti apa-apa bukankah aku akan minta diri kepada mereka Panglima itu menjadi tegang ternyata yang dilihatnya di lalun-alun itu adalah pasukan segelar sepapan pasukan singosari yang ada di kediri dan pasukan pengawal keamanan yang disusun oleh maeswagni di kediri itu sendiri sejenak Panglima itu termangu-mangu kemudian dipanggilnya seorang sinopati pengawalnya mendekat katanya gila apa yang dilakukan oleh petugas-petugasmu yang mengawasi keadaan Apakah mereka sama sekali sinopati tidak melihat kesibukan apapun sehingga diaun-alun dapat berkumpul sekian banyak orang sinopati itu tidak segera menjawab ia sendiri heran bahwa di kediri sempat dikumpulkan sekian banyak prajurit yang lengkap dengan senjata masing-masing namun sebelum sinopati itu menjawab Hai maeswagni lah yang menyaut Apakah kau sudah melepaskan petugas-petugas sandi selamat menikmati